Intro Kepada pengkhianat Sultan Agung tak kenal ampun Itulah yang dilakukan oleh Sultan Agung kepada Tumenggung Endronoto Atas dosa besarnya mengkhianati Mataram Hingga Mataram gagal dalam serangan ke Batavia Ia dihukum pancung Bahkan kepala dan tubuhnya dikubur secara terpisah di tangga menuju magam Sultan Agung Agar selalu diinjak setiap peziarah Sebuah simbol untuk merendahkan pengkhianat sekaligus pesan betapa pengkhianatan tak akan terampunkan Sultan Agung begitu gigih menjaga kedaulatan Mataram Yang kekuasaannya tak hanya di Pulau Jawa tapi juga sebagian Sumatera, Kalimantan dan beberapa pulau dekat Papua Sehingga kehadiran Belanda dengan bendera kongsi dagang Verenigde Oost Indische Kompaknie atau VOC dianggap ancaman yang harus dienyahkan Apalagi Belanda beberapa kali menunjukkan itikat untuk menguasai Nusantara Maka pada tahun 1628 Sultan Agung mengirim pasukan ke Batavia untuk menggempur benteng Belanda Mulai tanggal 22 Agustus 1628 beberapa kapal Mataram sudah tiba di Batavia Dan pada tanggal 26 Agustus 1628 pasukan besar pimpinan Tumenggung Baurokso datang ke Batavia Mataram mulai menyerang benteng Belanda pada tanggal 21 September 1628 Peperangan terjadi beberapa kali namun Mataram masih kesulitan melumpuhkan Belanda Kekurangan makanan menjadi salah satu kendala Mataram Maka pada tanggal 3 Desember 1628 Mataram memutuskan meninggalkan Batavia Kegagalan ini tak membuat Sultan Agung patah arang Ia kembali menyusun kekuatan untuk melakukan serangan berikutnya Karena masalah logistik menjadi salah satu faktor kegagalan pada serangan pertama Maka secara diam-diam Sultan Agung membangun lumbung-lumbung pangan di sepanjang pantai utara Terutama di Tegal Lumbung-lumbung itu nantinya akan menjadi perbekalan serangan kedua ke Batavia Namun rencana serangan Sultan Agung yang kedua ini ternyata bocor Bahkan kemudian Belanda berhasil mengorek rencana beserta strategi perang Sultan Agung Dari seorang kenalan bendahara Cornelis van Massyk Di kisah lain disebutkan orang yang membocorkan rencana dan strategi Sultan Agung dalam serangan kedua ke Batavia adalah Tumenggung Indronoto Karena keterangan Tumenggung Indronoto Belanda menjadi tau titik lemah Mataram Batavia kemudian melakukan operasi untuk membakar lumbung-lumbung padi Mataram di Tegal dan di tempat lain Dalam catatan Belanda pada tanggal 4 Juli 1629 Mereka mengirim pasukan ke Tegal dan membakar 200 kapal 400 rumah yang sebagian merupakan lumbung pangan dan satu gunungan padi Namun Mataram tetap menyerang Batavia Pada tanggal 20 September 1629 Gubernur Jenderal VOC Jan Peterskun tiba-tiba sakit parah dan malam harinya meninggal dunia Beberapa kisah menyebutkan kematian Jan Peterskun akibat diracuni utari pelayannya yang sebenarnya merupakan agen Mataram Namun Belanda membantahnya dan mengatakan kematian Jan Peterskun murni akibat sakit Sehari kemudian tanggal 21 September 1629 serangan Mataram mulai dilancarkan Namun serangan Mataram ini mudah dilawan oleh Belanda Bahkan pada tanggal 27 September 1629 Belanda memutuskan untuk tak melakukan serangan umum Sebab mereka melihat semangat pasukan Mataram sudah menurun Menurut catatan Belanda dari keterangan para tawanan Pasukan Mataram sudah mulai terserang kelaparan karena kekurangan logistik Hanya ada serangan kecil dari pihak Mataram pada tanggal 1 Oktober 1629 Itu pun tak terlalu signifikan Keesokan harinya pasukan Mataram mulai meninggalkan Batavia Kegagalan serangan Mataram pada tahun 1628 dan 1629 itu membuat Sultan Agung kecewa Apalagi kegagalan serangan kedua itu salah satu faktor utamanya karena adanya pengkhianatan Tumenggung Endronoto dianggap mengkhianati Mataram dengan membongkar rencana dan strategi kerajaan dalam melakukan serangan kedua Sehingga Belanda membakar lumbung-lumbung pangan Mataram hingga pasukannya kelaparan Atas pengkhianatan itu kerajaan membuat keputusan tegas Tumenggung Endronoto dihukum panjung Bahkan untuk memberi pesan betapa rendah dan besarnya dosa sebuah pengkhianatan Maka kepala dan tubuh Tumenggung Endronoto dikubur secara terpisah Kepala Tumenggung Endronoto dikubur di antara Gapuro Sapit Urang atau Gapuro menuju makam Sultan Agung Sedangkan badannya dikubur di undakan atau tangga sebelum Gapuro itu Sehingga kuburan kepala dan badan Tumenggung Endronoto akan selalu diinjak peziarah ke makam Sultan Agung Di makam Raja-Raja di Imogiri, Bantul, Yogyakarta Rakyat atau peziarah makam Sultan Agung pun tampak menyempatkan menginjak undakan Yang menjadi kuburan badan Tumenggung Endronoto yang berupa batu andesit Ini untuk menunjukkan sikap kebencian terhadap segala bentuk pengkhianatan Sampai-sampai batu andesit nisan badan Tumenggung Endronoto itu semakin lama semakin aus Di sini ya Tumenggung Endronoto, pengkhianat itu Pak Don Kepalanya di sini Kepada Belanda ya kali ya Iya, pro-Belanda Ibarat kata mata-mata gitu ya Mata-mata, pro-Belanda Jadi itu ibarat kata semua penghujung nginjak-nginjak kepalanya ya Supaya diinjak-injak Yang batu itu Pak Ini gembongnya Ada versi lain yang menyebutkan kepala Tumenggung Endronoto sudah tidak diketahui rimbanya Sedangkan kepala yang dikubur di lantai Gapuro menuju makam Sultan Agung Sebenarnya adalah kepala gubernur jenderal VOC Jan Pieterskun yang merupakan musuh pebuyutan Mataram Belanda pernah membantahnya bahwa jenazah Jan Pieterskun dimakamkan di gedung Fatahila, kota Jakarta Entah versi mana yang benar sampai sekarang masih menjadi misteri Terlepas dari itu, tangga menuju makam Sultan Agung bukan sekadar tangga Tapi juga merupakan prasasti sejarah Sebab di salah satu tangga terdapat kuburan badan Tumenggung Endronoto Yang dianggap pengkhianat Mataram yang pantas diinjak-injak